Halo semuanya, bertemu lagi dengan live Instagram dari ITS Science Indonesia Nah, untuk live Instagram kali ini, aku bakal ajak teman-teman untuk lihat lagi barang-barang yang ada di ITS Science Indonesia, di boot kami nih Nah, coba deh, sekarang lihat Keadaannya rame banget, karena memang ini acaranya sudah dinantikan ya, sudah postpone kira-kira 2 tahun Jadi, tentunya user-user sudah banyak nih yang menunggu event ini, jadi gak heran kalau acaranya rame banget Nah, untuk kali ini, saya akan ajak teman-teman ngelihat lagi barang yang ada di boot kita Apa itu alatnya? Ayo kita lihat Oke Nah, ini banyak nih alatnya, nah ini kebetulan ada teman saya nih Oh, Opal, Mas Naufal Nah, jadi Mas Naufal lagi ngapain nih? Ini lagi, saya lagi unboxing produk Carbolite nih Produk keren dari UK Oh, oke, ini sebenarnya produknya apa sih? Ini produknya itu adalah ada dua, yaitu Furnace dan Oven Oh, oke, Furnace dan Oven, terus yang di sini apa? Yang ini yang kita sedang display di LED Indo hari Jumat ini adalah CEF 1105 Oh, oke, ini Furnace atau Oven? Ini Furnace Oh, Furnace Oke, oke, Furnace itu kan yang suhu pemanasannya berapa ya, Mas Naufal ya? Start dari? Start dari, biasanya sih ya, kalau untuk pengabuan itu dari 600 sampai 1000 Oke, oke, 600 ya Iya Jadi kalau di bawah 600 itu Oven ya? Di bawah 600 itu Oven Oke, oke, ini kayaknya lumayan besar ya Kira-kira volumenya berapa liter sih, Mas Naufal? Ini kebetulan yang paling kecil ya, dari tipe CWF ini Oh, gitu 5 liter, lihat kan? Oh, 5 liter Coba kayaknya peserta live Instagram kita pengen lihat deh, dalamnya kayak gimana sih? Jadi ini sebenarnya masih ada busa ya Oke Jadi ini sebenarnya ukurannya 5 liter ya Terus heating elemennya ada di sebelah kanan-kiri Oh, coba, dimana sih? Oh, yang sini Ini yang ditutupin sama ini nih, tuh Oh, jadi pemanasannya tuh dari heating elemen ini lah ya? Betul, yang sebelah kanan sama kiri Oke, oke, oke Kebetulan di tipe CWF ini, heating elemennya kanan-kiri Dan ini satu controller yang satu single ramping Oke, jadi untuk controller ini maksudnya Mas Naufal untuk pengaturan suhu ya? Iya, ini pengaturan suhunya di sini Oke, ini pemanasannya tadi sampai suhu berapa? Sampai suhu, kebetulan yang kita display ini 1100 Oh, ini ya? Betul Di sini ya, ada tampilannya CWF 1100 Oke, ini jadi sebenarnya penggunannya gimana sih? Mudah atau susah ya? Gampang banget Gampang banget Gimana, gimana tuh caranya? Tinggal slug and play aja Oh gitu? Jadi tinggal colok Oke Langsung on-in ya Terus adjust suhunya berapa di sini Oke Misalnya, biasa pengabuan di angka 800 misalnya Kita langsung adjust di angka 800 ya kan? Langsung, oke Biasanya kalau untuk ini, untuk heating timenya, hit up timenya tuh bisa cuma sekitar setengah jam aja Oh, oke Kita sampai bisu 800 Oke, oke Sebenarnya gampang banget ya? Mudah buka? Mudah banget Mudah banget Mudah banget Jadi sebenarnya nggak butuh training khusus ya? Nggak butuh Jadi cuma plug and play aja gitu Oke Cuma paling kan user biasanya harus menyertakan crucible Oh, bener Gak bisa sampel langsung ditaruh gitu nggak bisa Oh, iya, crucible bener-bener Karena kan pastikan sampel perlu ditimbang dulu ya kan? Bobot awalnya, setelah pengabuan nanti bobot akhirnya baru ditimbang lagi kan? Oke, bener-bener Berapa bobot loss-nya? Iya, iya, iya Ini biasanya buat penentuan kadar volatil meter ya? Tuh, volatil Macem-macem aplikasinya Macem-macem Apa aja tuh? Untuk casing, pengabuan, annealing juga bisa gitu Tergantung suhunya yang dibutuhkan Kalau biasanya untuk gold, annealing, annealing, smelting Itu kan suhunya lumayan tinggi kan? Untuk peleburan seperti itu gitu Jadi itu bisa di atas 1.300 Bisa di angka 1.500 atau 1.800 Tapi modelnya bukan CWF ya? Betul Nah, aku juga mau ngasih tau nih Jadi, special carbolite itu Dia itu bisa dari suhu 1.100 sampai 3.000 derajat celcius Wow Ya, cuma ada di carbolite loh Oh iya? Jadi, sebenernya yang general kita Itu sampai 1.800 Kalau misalnya ada teman-teman sekalian Yang mau request di suhu di atas 1.800 Itu bisa sampai 3.000 Tergantung dari aplikasinya gitu kan Nah, hebatnya carbolite dan special carbolite Itu bisa request custom gitu Oh, custom itu gimana nih? Maksudnya, saya punya kebutuhan apa Terus nanti pesan terus dirakit sendiri Sesuai dengan kebutuhan saya gitu? Ya, sebetulnya carbolite punya beberapa model Yang memang special custom design ya Oke Seperti apa namanya King Chook Furnace Terus ada vacuum Chook Furnace Oh, ada vacuum juga ya Vacuum Chook Furnace Terus ada apa namanya Annealing Furnace Dan itu semuanya Kita juga punya formatnya Dan biasanya suhunya itu disesuaikan dengan requirement dari si customer Oh, jadi suhunya bisa di customize? Betul Oh, menarik banget ya Iya, iya, iya Balik lagi, jadi supaya efisien Jadi menghindari adanya Apa namanya Ketidak cocokan antara kebutuhan dengan keinginan gitu Jadi kebutuhan sama keinginan tuh gak match kan gak enak ya Iya, bener, iya Bener, bener, bener Ini kayak bikin spek sendiri bisa ya berarti ya? Betul bisa Tapi dengan catatan yang pernah kita buat juga gitu Seperti quenching kita pernah buat gitu ya Carboid pernah buat Annealing Furnace gitu kan Iya, iya, iya Coal Furnace Dan vacuum tube furnace Vacuum furnace Vacuum apa namanya Chamber Furnace juga ada Oh, oke Bisa sampai 3000 derajat Celcius tergantung kebutuhan dari customer Oh, ini tuh menarik banget Karena setahu saya Kalau suhu tinggi itu biasanya buat logam-logam mulia ya? Betul sekali Oke, smelting ya kan Untuk elemen-elemen tambang ya Elemen-elemen mining Bener-bener-bener Itu kayak butuh suhu tinggi Jadi kalau peserta-peserta live IG nih ada pertanyaan Bisa langsung tanya ya di kolom komentar Karena sebenarnya nih CarboLight tuh brand yang umum banget Udah gak asing ya Kayaknya udah famous lah Untuk Furnace tuh pasti CarboLight brandnya Betul sekali Nah, aku mau ngasih tau nih Oke Jadi produknya CarboLight itu Kalau untuk oven Terkenalnya adalah di high temperature oven Oh, apa tuh? Apa itu high temperature oven? Karena oven kan gak high ya temperaturnya ya Betul Jadi kalau di CarboLight ini Yang terkenal adalah high temperature oven Jadi marketnya dia itu tidak seperti brand lain Kalau brand lain kan Kalau misalnya suhunya itu dari suhu ruang sampai di 300 derajat Celcius Oke, iya biasanya oven gak akan tinggi sih suhunya Gak akan tinggi Nah, kalau di CarboLight itu bisa sampai 400 atau bahkan 500 derajat Celcius Tapi masih oven? Bukan furnace? Bukan Bahannya masih stainless steel Oh ya? Yes, bukan keramik seperti ini Maksudnya saya mau setting di suhu 600 Kenapa gak pakai furnace aja? Saya mau setting di angka 500 Kenapa gak pakai furnace? Jadi gini Kalau pakai furnace Kita setting di angka 500 Pasti untuk pemanasannya itu Itu akan tidak stabil Jadi fluktuatif banget Tinggi banget Misalnya kita set di 500 Pasti nanti aktualnya itu bisa 470 Oh, gak sesuai dengan set point ya? Betul, tidak sesuai dengan set point Betul Jadi kalau misalnya mau yang lebih akurat Itu pakai high temperature furnace Oke Dan di CarboLight itu provide Kita ada dari segi LGP juga ada PF oven juga ada Yang bisa sampai 500 atau 600 derajat Celcius Oke, ini keren banget sih Karena oven tuh biasanya gak setinggi ini suhunya Tentu sekali Wah, gila-gila Oke, ini terus aku lihat juga Kalau aku nih ya Mas Noval Biasanya ngelihat furnace itu Tutupnya tuh ke depan nih bukanya Jadi kayak kalau kita ngebuka tuh Panas banget Langsung ke muka gitu Iya, radiasinya langsung ke muka ya Iya, ini tuh ternyata kayak Enak banget nih bukanya ke atas kan Nah, betul Jadi kita gak terserang Uap panas gitu Iya Jadi kalau di Kebetulan kalau di CarboLight ini Ada dua macam ya Oke Yang biasa kita jual Yang tipe CWF ini Sama yang tipe LF Kalau LF itu versi Eh, ekonomiknya lah ya Oh, ekonomis Jadi yang kita buka depan Front Door Oh, yang tadi saya sebutin ya Yang tadi, apa namanya Mbak Aman sebutin tuh Dia jadi Front Loading Jadi langsung radiasi gitu kan Oke Nah, kalau Parallel Door Kita bisa buka dari samping Ya User User biasa buka Kalau Front Loading kan kayak gini ya Iya Iya Nah, kalau Ini namanya Parallel Door Jadi Mencegah user langsung Kena radiasi Nah, itu tuh Itu bukanya cukup dari samping Ini kan furnace panas ya Iya, iya, iya Ketika buka Oh Iya Tidak ada panas yang terkena Jadi radiasi langsung lurus Ke depan Safety ya Safety untuk user Bener, bener, bener Jadi memang ini produk Produk yang CWF ini Ini produk best seller kita sih Oh, ini best seller Pantes ada di display ya Iya, betul sekali Oke Sama, aku mau Ngasih ujuk juga Ada Sebenernya ini yang tipe AAF Oke Yang memang itu didesain khusus untuk Asing Oh, AAF Iya, AAF AAF for asing Iya, for asing Jadi dia specialist asing furnace Oke Kenapa dibilang specialist asing furnace Kenapa tuh? Karena di dalam chambernya itu Heating elementnya itu bukan ada di dalam Kalau Kalau ini di dalam nih namanya Kalau, perhatikan Ini ada di dalam Oke Kalau tipe yang AAF itu Itu dia ada di luar Di luar dari keramik ini Oh, oke Makanya dari segi heating element Itu bener-bener Terjaga banget Oh Jadi bisa long last nih Oh Nah, sedikit informasi Waktu saya itu berkunjung ke salah satu customer Yang punya karbolet juga Saya tanya Ini umur karboletnya udah berapa lama? Ternyata udah 26 tahun Semuran aku Iya 26 tahun Ini unit karbolet Dan dia kalibrasi tahunan aja Dan bener-bener Jadi unit karbolet ini Ini bener-bener robust Oke Tasty duty Iya, iya, iya Jadi bener-bener bisa apa namanya Kalau misalnya dari customer Yang mau nyari ini furnace gitu ya Oke, oke Ini pilihan terbaik sih Untuk apa namanya Untuk teman-teman Bener-bener Karena memang Sudah terbukti Di banyak customer Kita banyak banget yang memang Dia ini Bener-bener apa ya Tahan lama gitu Iya, iya, iya Bahkan yang tadi saya cerita Itu udah 26 tahun 26 tahun sih Bener-bener ya Jadi dia dari muda Sampai mau pensiun mungkin ya Paketnya karbolet lagi Karbolet lagi Iya, nah kebetulan Itu udah berganti Oh, oke Waktu itu Oke, oke Jadi udah ganti Staff gitu Oke Saking lamanya ya Saking lamanya Sampai dua generasi ya Udah replacement ya Keren sih, keren sih Oke Ini kalau volume paling besarnya Berapa nih Mas Noval Ini kan 5 liter Iya, 5 liter Sebenernya kita punya Ada sampai Ukuran 100 liter ya 100 liter? Iya Untuk GPC Tipe GPC Oke CWF juga Kita biasanya Yang middle Itu di angka 20 atau 36 Oke 23 atau 36 Oke 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 Siap Siap Apa namanya Jadi semua produk karbolet ini Itu range-nya sangat banyak Bener-bener banyak banget range-nya Jadi customer bisa pilih Sesuai dari keinginan Atau kebutuhan dari customer Oke, oke, oke Ini maintenance-nya ribet gak sih Mas Noval? Kalau misalnya aku beli ini Oh, kalau untuk maintenance ya Kalau untuk maintenance itu sangat mudah sekali ya Jadi biasanya Kalau misalnya Yang pasti kalibrasi tahunan ya Itu maintenance termasuk gitu kan Jadi mempastikan suhunya itu masih tepat atau tidak Oke Terus yang kedua adalah heating element Yang ada di dalam sini Sama termokapel Oke Biasanya sih Customer-customer kita itu Heating element itu Ada yang Biasanya ada yang Tergantung sih Depend Tergantung penggunaan Sering atau tidaknya gitu ya Setiap hari atau uang gitu Oke, oke Itu umurnya dipengaruhi dari Lama atau tidaknya Atau banyak atau tidaknya Sering tidaknya dipakai ini unit Oke, oke Seperti ini Keren banget sih Apa ya Wah, ada oven yang high temperature Kemudian ada furnace Yang umurnya bisa sampai 26 tahun 26 tahun, betul Jadi itu waktu itu ketemu di Apa namanya Di salah satu customer saya Iya, oke Berarti ini udah banyak banget lah ya Yang beli ya Udah banyak Jadi populasi di Indonesia ini Udah banyak banget Dan teknisi kita juga yang Install itu udah sering Oke Jadi populasi di Indonesia itu udah cukup banyak Untuk seri-seri yang general ini Seperti ELF, CKWF Itu udah banyak banget Oke Jadi no worries Terus kalau misalnya nanti Availability spare part gimana Nanti saya susah dong Untuk order spare partnya Tenang Kita authorize distributor dari Carbolite Gitu Jadi ini sangat mudah untuk reparasi Atau mau butuh kalibrasi juga bisa Keren, keren, keren sih Bener-bener Ini saking menariknya Sampai kita dapat pertanyaan nih Mas Noval nih Apa tuh Ada dari peserta live Instagram kita Yang nanya nih Ini kalau beli alat ini Sudah termasuk cawan sample atau belum? Udah termasuk crucible atau belum? Oh kalau crucible Kebetulan kita tidak include Itu bisa beli di lokal aja Karena di lokal di banyak ya Di platform e-commerce lain gitu ya Yang memang murah ya harganya Gak spesifik ya Harus Carbolite ya Betul ya Karena kalau misalnya Untuk cawan itu kan banyak ya Bener Di pasaran Umum banget gitu ya Oke 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 Jadi dari Carbolite tidak provide Oke Oke jadi Bisa didapatkan di Indonesia Bisa dibeli secara lokal ya Kemudian yang kedua Ini Carbolite ini Ada yang tahan karat atau enggak? Kalau tahan karat itu Sebenernya Kalau keramik itu udah pasti ya Tahan karat Karena dia bukan Bukan met Ten list Iya Kecuali kalau oven Baru dia Baru dia Pasti tidak tahan karat Seperti itu Jadi kalau kena asam Dia pasti Dia pasti akan korosi Oke Itu kalau oven Karena basicnya oven Carbolite itu adalah Masih menggunakan Iya Kecuali steel Iya betul betul Kalau furnace kan dalamnya memang sudah keramik ya Semua udah keramik Iya Car pile-nya semua udah ceramic Dan bodinya ini juga Enggak mudah Enggak mudah korosi ya Enggak mudah korosi Dia karena dia udah dilapisi lagi nih Oke dari coating ya Sama kayak semacam coatingan epoxy gitu ya Antikorosion ya Iya anti korosion sama anti panas Oke Sip Sip Trusted lah Oke Betul Oke Oke Bapak Ibu Peserta live Instagram Apakah ada pertanyaan lagi? Mungkin kita bisa tanya-tanya nih Ke Mas Noval Mumpung ada Product managernya Ada yang mau ditanyakan Mungkin sambil nunggu pertanyaan Aku mau kasih ini juga informasi ya Oke Jadi Di Carbolet ini Cuma satu-satunya Product furnace Yang bisa mengeluarkan uniformity data sheet Apa sih itu? Iya apa tuh Apa itu? Jadi uniformity data sheet itu Jadi adalah Apa namanya Uniformity data yang ada di dalam chamber Keseragaman Iya keseragaman temperatur yang ada di dalam chamber Sebenarnya kita taruh di tengah Jadi ini possible Plus minus 5 derajat sama plus minus 10 derajat Oke Jadi ketika kita mau plus minus 10 derajat Kita ada posisinya di pojok sebelah mana Ada dimensinya Oh Jadi dikasih tau disitu Dispesifikasi Oke Jadi ketika Customer mau nginginkan yang akurasi yang lebih Oke Kita juga punya datanya Jadi kita taruh benar-benar di middle Ada dimensinya Oh Gitu Jadi semacam guidance Untuk Untuk mengetahui Jadi di posisi mana sih Kita harus taruh sampel Yang panasnya benar-benar akurat Sesuai dengan set point kita Iya betul sekali Oke Nah itu Itu ada sih Itu cuma kita di only one Iya benar-benar Karena kita benar-benar Seserius itu Mengembangkan si furnace ini Oh oke 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 Dan banyak Oh iya Dan juga banyak banget standar ya Kalau misalnya Kalau customer mau request Oh iya Saya mau comply dong sama ASKM ini Saya mau comply dong sama Oh compliance ya Compliance Mau comply dong sama ISO Benar Itu ada di beberapa tipe Gitu Jadi no worries Oke oke Ini kita ada pertanyaan lagi nih Kak Kalau untuk Kak Kak Noval Kak kalau untuk laboratorium lab Biasanya dipakai ukuran berapa ya Kalau untuk Laboratorium Laboratorium ini kali ya Skala laboratorium lah Oh skala laboratorium Biasanya di ukuran berapa Oh iya Biasanya tuh yang kita paling sering ya Laboratorium Ada permintaan dari laboratorium itu Di ukuran 5 sampai 13 liter Oh jadi ini 5 ini sering nih Sering Oh dicari sama customer Oh gitu Betul Karena kan yang tadi aku bilang Jadi dia anti radiasi nih Ya kan Kita buka dari samping ya Paralel door Ini ya Ya buka dari samping Apa sih ini namanya Namanya parallel door Paralel door Paralel door Oke Oke Kalau yang ada yang depan juga Tipe ILF itu front loading Front loading Itu tipe economical kita Oke oke Itu salah satu best seller juga sih Oh best seller Ketika maksudnya Customer punya budget yang Oh limit nih Terbatas Benar 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 Baru kita offering yang Tipe ILF itu Oke Tapi ketika Customer punya budget yang agak lebih Kita tawarin yang Oke Kita banyak pilihan ya Banyak banget pilihan Jadi gak akan kehabisan ide kita Untuk bisa milikin furnace ini Oh gitu Ini ada pertanyaan lagi sih Saya perlu spare part furnace Apakah ITS bisa supply? Bisa Bisa? Bisa banget Karena kita juga menyediakan Spare part kits Oke Jadi masing-masing yang CWF juga Kalau misalnya Bapak ibu sekalian Ada yang berminat Dan beli nih Misalnya ada yang PO PO produk ini Itu kita bisa meng-inklutkan juga Spare part kits Jadi spare part kits itu Gak beli lagi? Gak beli lagi Jadi kita itu Gak Kita harus beli lagi Oke Kita bisa order Oh kita bisa order Oke Kita menyediakan ya Iya Jadi itu spare part kits Apa sih isinya? Itu macam-macam Ada heating element Dan thermocouple Gitu Jadi udah satu set Oke Ini ada pertanyaan lagi Kak Chamber furnace itu Apakah sama dengan Muffle furnace? Chamber dan Muffle Itu sama aja Sama? Oh oke Itu kayaknya beda istilah aja ya? Itu juga beda apa Istilah aja sih sebenarnya Kan banyak ya Istilahnya Muffle furnace Benar Iya Chamber furnace Benar Nah itu cuma masalah Istilah aja sih Kalau kita pakainya Istilahnya kan chamber ya Oke Tapi kalau brand lain Mungkin istilahnya Muffle Oh iya Saya goalnya sama ya Oh Ini ada lagi pertanyaannya ITS bisa kalibrasi furnace atau tidak? Dan sudah kan atau belum? Kalau kalibrasi bisa Tapi aku mesti make sure Udah kan atau belum ya Oke 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 Tapi kalau Kalau ITS diminta untuk kalibrasi bisa ya? Bisa Bisa support ya? Bisa support Oke 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 Kayaknya kita udah cukup ya Nah sekarang nih mas Opal Jadi setiap live instagram kita Itu ada quiz Oke Kita punya giveaway totalnya 300 ribu untuk 6 orang pemenang Nah sekarang ini udah instagram keempat Iya keempat Nah jadi mas Noval tugasnya memberikan pertanyaan Oke berapa pertanyaan? Satu aja Satu aja ya Nanti si penonton akan jawab di kolom komentar Nanti kita akan lihat nih siapa yang paling cepat menjawab dan paling benar Itulah yang memenangkan giveaway kita Oke Iya Jadi sekarang monggo Mas Noval kasih pertanyaan satu aja Iya Untuk peserta live instagram kita Oke Dari tadi ini yang sangat muda ya Dari bahan apakah Ini dari tadi saya sebutin terus soalnya Oke Dari bahan apakah CWF ini Eh chamber dari CWF ini Oh gitu Dari bahan apakah chamber dari CWF ini Material chamber CWF ini ya Apa materialnya? Oke Ayo coba Peserta live instagram Cepat-cepatan jawab Supaya bisa memenangkan hadiah giveaway kita untuk Sore hari ini Ayo siapa yang duluan ya? Siapa yuk? Yang paling cepat dan yang paling benar Oke Sudah ada? Sudah ada yang jawab? Iya Siapa? Kita masih cek dulu Karena Karena Agak sengit ya Yang paling cepat ya Yang paling cepat atau yang paling Sorry Oke Kita lihat ya Oke Kita sudah dapat Kita sudah dapat beberapa jawaban Nah Yang benar yang ini ya Iya Oke Keramik jawabannya ya Dari KR Akun ya Nama akunnya KRNHM7 Aku gak bisa nyebutnya Aku aja aja ya KRNHM7 Oke selamat Ini profil picture nya sih Mbak-Mbak Selamat ya Mbak-Mbak Karina mungkin Atau Karin Saya gak tau Pokoknya selamat buat Mbak KRNHM7 Nanti akan kita kontak ya Oh iya Ini Sebenernya di atas Mbak KRN ini Ada yang jawab Pak Doni Cuman punten Pak Doni Kemarin Pak Doni sudah memenangkan giveaway dari kita Jadi gantian ya Pak Doni Dengan yang lain Oke Tapi kita Senang banget Pak Doni Iya selamat buat pemenang Kita senang banget Pak Doni Ikut lagi di live Instagram kita Dan terus mantau acara-acara kita Terima kasih Terima kasih Selamat buat Mbak KRNHM7 KRNHM7 Iya ditunggu ya saldo Rp50.000 nya Oke Thank you banget Mas Opal Iya sama-sama Sudah memberikan penjelasan tentang Karbolight Iya sama-sama Terima kasih Apa ya insight baru ya Buat peserta juga nih tentang Karbolight Yang penasaran sama Karbolight Jadi kalau butuh Karbolight bisa ke Mas Iya bisa ke aku langsung Product Manager dari Karbolight Namaku Noval Abdurafi Nanti bisa Kalau misalnya ada pertanyaan Oh iya Seputar Karbolight Atau mau apa namanya Mau diskusi juga bisa Atau presentasi gitu ya Oh sip Sip Terima kasih banyak Terima kasih Ini untuk selanjutnya kita ada live Instagram lagi Jadi jangan kemana-mana Buat yang belum dapat giveaway dari kita Terus pantengin Karena ini hari terakhir Live Instagram udah dua lagi ya Dua lagi lah ya Jadi terus pantengin Dan siapa tau anda yang beruntung Dadah see you See you bye 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 Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax